Petugas gabungan melakukan pengecekan kesiapan armada bus angkatan antar kota dalam provinsi di terminal Sudarso. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan surat izin perjalanan seperti SIM hingga surat kendaraan. Selain itu, petugas juga memeriksa kelaikan bus satu persatu mulai dari ban, lampu, rem, dan kelengkapan lainnya. Dalam pengecekan ini, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Ini dimakan kegiatan RAMCEK. RAMCEK untuk kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2019-2020. Jadi RAMCEK itu adalah kegiatan yang memeriksa hal-hal yang terkait dengan kelaik jalanan daripada angkutan penumpang, baik itu bus maupun angkutan penumpang lainnya yang akan dipergunakan dalam angkutan Natal dan Tahun Baru 2019-2020. Dalam pemeriksaan ini, aparat dari kepolisian juga mendegur sejumlah supir yang membawa muatan berlebih di atas bus. Kita lakukan pada siang hari ini, kita melakukan pemeriksaan berkaitan dengan layak jalan kendaraan, baik kendaraan penumpang ataupun kendaraan barang di Terminal Sudarso. Jadi setelah kita lakukan pengecekan, Alhamdulillah semuanya lengkap, termasuk unsur teknis, kemudian unsur administrasi, dan terakhir untuk layakan jalan. Jadi artinya setelah kita lakukan cross-check, ternyata semuanya lengkap dan layak untuk berkendaraan. Organda Kalbar meminta pengecekan serupa tidak hanya dilakukan menjelang hari libur-hari raya saja, karena berhubung dengan keselamatan. Dan saya tidak bertingin hanya seketika di saat-saat tahun baru atau Natal. Tapi ini harus rutin menjadikan agenda BPTD untuk dapat melakukan kegiatan ini secara keseluruhan susu Kalimantan Barat. Setelah kendaraan selesai diperiksa, petugas memasang stiker tanda lulus pengecekan yang juga diberi tanggal pemeriksaan.